Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin kepada Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI Selaku dosen pengambung mata kuliah Islam dan lingkungan hidup Dan teman-teman semua Disini kami, kelompok 5 Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Yang berjudul Pendidikan ilmu lingkungan di sekolah Jadi, seberapa pentingnya sih ilmu lingkungan itu di sekolah? Mari kita simak penjelasannya berikut ini Cengidot Pengelolaan lingkungan dengan menggunakan jalur pendidikan Mempunyai kedudukan yang strategis Untuk memberikan gambaran yang konferensif Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tentang lingkungan hidup Dimana itu dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu formal maupun informal Pendidikan lingkungan Melalui pendekatan formal Yakni sekolah Dimana itu merupakan salah satu alternatif Yang dapat digunakan untuk memberikan Wawasan lingkungan kepada siswa Pada tahun 1970 UNESCO menerangkan Bahwa pendidikan lingkungan Merupakan sebuah proses Dalam rangka mengenalkan berbagai nilai Dan menjelaskan konsep untuk mengembangkan Mengembangkan kemampuan sikap Dan keterampilan yang dibutuhkan Dalam memahami dan menghargai hubungan timbal balik Antara manusia, budaya, dan lingkungan biofisika Melalui proses pendidikan yang intensif Akan meningkatkan kualitas perilaku yang positif Terhadap lingkungannya Hal ini dikarenakan Pendidikan mampu mewujudkan Kesiapan mental peserta didik Dan memiliki keinginan Untuk melakukan hal yang bersifat positif Terhadap sikap Dan atau perilaku yang positif Terhadap lingkungannya Seluruh lembaga pendidikan Seharusnya memiliki tanggung jawab Untuk mewujudkan kesadaran peserta didik Terhadap lingkungannya Oleh karena itu Diperlukan sebuah upaya Melalui program terencana Yang mampu mengimplementasikan Perwujudannya di setiap situasi sekolah Pendidikan sudah seharusnya dimanfaatkan Sebagai sarana Untuk pembentukan sikap Yang memiliki kepedulian Terhadap lingkungan secara efektif Pendidikan yang kurang memberikan informasi Masalah lingkungan Akan memberikan dampak terhadap Kurangnya pengetahuan Peserta didik Yang dapat berakibat Lahirnya sikap kurang peduli Terhadap lingkungannya sendiri Melalui proses pendidikan Lingkungan yang intensif Akan meningkatkan kualitas Perlaku yang positif Terhadap orang lain Maupun lingkungannya Selanjutnya Akan disampaikan oleh rekan saya Terima kasih Baik saya akan melanjutkan Pembahasan selanjutnya Pendidikan harus menjadi Popor dalam pengembangan Kesadaran lingkungan Karena konsep pendidikan lingkungan Terlahir sejak Islam Dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W Dan Al-Quran mengajarkan Bagaimana seharusnya umat Islam Melakukan lingkungan alam Di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 56 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Artinya Janganlah kamu berbuat kerusakan Di bumi setelah Allah Memperbaikinya Dan berdo'alah kepada Allah Dengan penuh rasa takut Tidak akan diterima Dan berharap Akan dikabulkan sesungguhnya Rahmat Allah S.W.T Begitu dekat bagi orang-orang Yang berbuat baik Permasalahannya Yang muncul tersebut Dapat disebabkan oleh Berbagai faktor Antara lain Yang kesatu Pembangunan yang dilakukan Dengan perencanaan Yang kurang baik Kedua Pemanfaatan SDA Yang ekspoliatatif Tanpa memperhatikan Daya dukung lingkungan Ketiga Pengetahuan yang berbatas Dari Stakeholder Yang terlibat Dalam pembangunan Dan yang keempat Kesadaran dan Ketaatan berbagai pihak Dalam pengolahan Terus Kondisi ini Dapat menimbulkan Kerusakan lingkungan Yang dapat Mempengaruhi Proses pembangunan Di masa yang akan datang Sehingga Pembangunan yang dilakukan Terjadi Tidak berkelanjutan Seperti terlihat Dari banyaknya Bencana yang terjadi Untuk itu Diperlukan Suatu perlindungan Dan pengolahan Dan pengolahan Agar lingkungan hidup Dapat terjaga Kelestariannya Persoalan lingkungan hidup Merupakan persoalan Bersifat sistemik Kompleks Serta Memiliki Cakupan yang luas Perlindungan Dapat pengolahan Lingkungan hidup Adalah upaya sistematis Dan terpadu Yang dilakukan Untuk menceritakan Fungsi lingkungan hidup Dan mencegah Terjadinya Pencemaran Dan atau Perusakan lingkungan hidup Yang meliputi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengawasan Dan Pendenggakan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pendidikan Merupakan Salah satu aspek Dalam pengolahan Lingkungan Yang dilharapkan Mampu menjadi Faktor pengendalian Dalam mencegah Terjadinya Kerusakan lingkungan Oke selanjutnya Saya akan melanjutkan Pembahasan sebelumnya Nah Sekolah kan merupakan Salah satu pendidikan formal Yang dimana Berperan Untuk memberikan edukasi Kepada siswa Tentang peduli Terhadap lingkungan Karena pada dasarnya Siswa sedang mengalami Pola pikir Perkembangan Nah selain Peranan dari siswa Ada juga peran guru Kemudian kepala sekolah Karyawan Yang merupakan Warga sekolah Ikut berperan Dalam memberikan Contoh-contoh perilaku Yang mencerminkan Perduli terhadap lingkungan Siswa cenderung meniru Apa yang dilakukan Orang dewasa Nah selain dari itu Materi-materi Yang ada di sekolah Juga dapat menjadi Referensi pengetahuan Bagi siswa Untuk perduli terhadap lingkungan Misalnya Pembelajaran terhadap Sains Atau IPA Di pelajaran tersebut kan Diajarkan tentang Perduli terhadap lingkungan Standar kompetensi Dalam materi Pembelajaran tersebut Diharapkan Dapat membentuk Perilaku Dan perilaku Serta sikap siswa Untuk perduli terhadap lingkungan Untuk selanjutnya Akan dijelaskan oleh Teman saya Baik Saya akan melanjutkan Pembahasan selanjutnya Yaitu Beberapa program Yang mengandung Usur peduli Dan berbudaya Di lingkungan Di tengah permasalahan Yang ada Menunjukkan sebuah upaya Nyata sekolah Dalam mengimplementasikan Nilai peduli Lingkungan sebagai Salah satu nilai Dalam pendidikan Karakter Nah Komitmen ini Pasti menuntut Tanggung jawab Semua pihak Terutama Warga sekolah Dalam upaya Pelaksanaannya Agar mampu Menjadi sebuah Budaya dan karakter Yang memiliki Keterkaitan Dengan keseimbangan Dan kelestarian Lingkungan Di masa depan Meski demikian Masih sering Menjumpai warga sekolah Khususnya siswa Yang masih belum Menyadari Pentingnya Nilai peduli Lingkungan Misalnya Seperti Membuang sampah Di sembarang tempat Dan juga Tidak melaksanakan Tugas piket Dan sebagainya Selanjutnya Yaitu Lingkungan Sekolah Pasti satu sama lain Saling mempengaruhi Selingkungan Sekolah Yang jelek Terhadap sekolah Dengan kata lain Dapat dikatakan Lingkungan Yang tidak mendukung Baik lingkungan Keluarga Yang senantiasa Mendidik Dan mengawasi Putra-putrinya Agar menjadi Anak yang baik Dan tidak nakal Juga lingkungan Yang bersifat material Misalkan Sekolah Yang perkarangannya Tidak dipagari Permanen Dan tidak dijaga Akan Mempengaruhi Kepada kebebasan Mahasiswa Keluar masuk Perkarangan Sekolah Dan ini Berakibat Kepada Ketidakdisiplinan Sekolah Atau Tidak Disiplin Belajar Demikian pula Adanya kerjasama Yang baik Antara sekolah Dan masyarakat Sehingga Saling memahami Dan saling mendukung Untuk kemajuan bersama Yaitu Kemajuan sekolah Dan kemajuan Masyarakat Lingkungan sekolah Nah Untuk selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Teman saya Jadi disini Saya akan melanjutkan Penjelasan dari Rekan saya Oleh karena itu Pentingnya sebuah Keteladanan Memang dapat menjadi contoh Jika kepala sekolah Dan guru Sudah peduli lingkungan Artinya sudah Melaksanakan tanggung jawabnya Misal membersihkan ruang kelas Maka Para siswa dan siswi Akan mencontoh Perlaku yang ditunjukkan Kepala sekolah Dan guru Selain itu Terdapat nilai peduli lingkungan Yang dapat dilakukan Dengan menyediakan Sarana tempat sampah Organik dan anorganik Di lingkungan sekolah Menyediakan pot bunga Memasang poster kata-kata bijak Dan himbauan Tentang peduli lingkungan Serta Menciptakan lingkungan sekolah Yang asri Bersih dan rapih Pengkondisian dilakukan Dengan menciptakan Kondisi yang mendukung Pelaksanaan pendidikan Karakter nilai peduli lingkungan Misal Tempat sampah Disediakan di berbagai tempat Dan selalu dibersihkan Sekolah yang rapih Halaman yang hijau Dengan pepohonan Dan taman yang indah Serta Poster kata-kata bijak Di sekolah Dan di dalam kelas Baiklah Selanjutnya akan dilanjutkan Oleh terekan saya Terima kasih Kepala sekolah dan guru Agar senantiasa Meremuskan tentang Pendidikan nilai peduli Lingkungan dengan melakukan Penyesuaian terhadap Perkembangan yang ada Sarana yang mengkondisikan Nilai peduli lingkungan Agar dirawat Atau dipelihara dengan lebih baik Agar terhindar dari kesan kumuh Kemudian adanya Lembaga swadaya masyarakat Atau disebut dengan LSM Dapat mendukung adanya Suatu program pendidikan Di lingkungan hidup di sekolah Selain itu Adanya media masa juga diperlukan Untuk membantu dalam Sosialisasi program pendidikan Lingkungan hidup di sekolah Sikap peduli lingkungan Akan membiarkan Suasana yang nyaman Tentra Dan jauh dari kerusakan lingkungan Yang dapat berkaitan dengan Keberlangsungan hidup manusia Sikap ini dapat ditunjukkan Dengan tindakan menjaga Kebersihan lingkungan Memanfaat keperalatan Sesuai dengan fungsi Dan kebutuhan Dan lain sebagainya Berlaku manusia terhadap lingkungan Hidupnya dapat dilihat Secara nyata Sejak manusia belum berperadaban Awal adanya peradaban Dan sampai sekarang Pada saat peradaban itu Menjadi modern Dan semakin Sangat didukung oleh Ilmu dan teknologi Ilonisnya Berlaku manusia terhadap lingkungan hidup Bukan semakin adik Tetapi sebaliknya Kualitas lingkungan hidup Sekarang ini semakin menurun Karena tindakan eksploitatif Terhadap alam Yang berlebihan Tanpa memperhatikan Daya dukung lingkungan Dan fungsi ekologinya Misalnya Penebangan hutang yang terlalu Perlebihan Dapat menyebabkan Bencana banjir dan tanam longsor Penggunaan dinamit Untuk menangkap ikan Dapat merusak Terumbu kerang Beberapa hal tersebut Menambah Dari tanpanjang Ketidakarupan Perlaku manusia Terhadap lingkungan hidup Sekian dari saya Penjelasan tentang Penjelasan tentang